Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2022 ini Indonesia akan merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka Kami sebagai pihak yang aktif dalam Membangkan dunia pendidikan Memaknai bahwa kemerdekaan ini adalah Satu anugerah yang layak disyukuri Sebagaimana para pendidik bangsa ini Telah mengekspresikan rasa syukur itu Dengan mencantumkan dalam pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Yang didikan kalimat atas berkat Rahmat Allah SWT Lalu bagaimana cara melaksanakan Bentuk syukur ini Yang pertama adalah ucapan Alhamdulillah Kita merasa bahwasannya ini adalah Karunia Allah SWT Pengatur sekalian alam ini Pemerdekaan adalah bagian dari Karunia Allah Maka Ini adalah pemberian Allah Yang harus kita sebut Yang kedua adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah Yuruhun Alamin Dan suju syukur Kita menyatakan bahwasannya sungguh Maha penolong adalah Allah Kami lemah Kita suju kepada Allah Yang ketiga adalah dengan cara Kita memanfaatkan karunia kemerdekaan ini Dengan mengisinya dengan karya-karya yang lebih baik Karya-karya besar Untuk mengubah kebodohan Kemiskinan Keterbelakangan Ini kita ubah menjadi kekuatan Kepandaian Dan menjadi bangsa yang berdaya Bangsa yang mandiri Bangsa yang dengan demikian Dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain Insya Allah Dengan kita Punya persepsi yang benar Tentang cara Mengekspresikan bentuk syukur Maka kita akan bisa melaksanakan Melaksanakan pembangunan Indonesia Menjadi lebih baik Islam Memaknai kemerdekaan Adalah bagian dari peluang kita Untuk bisa melaksanakan amal sore sebaik-baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Hendaklah kamu berhimpun Sekolongan orang Yang menyeru kepada kebaikan Mengajak pada yang ma'ruf Mencegah pada yang ma'ruf Nisaya kalian akan menjadi orang yang menang Kalian menjadi orang yang beruntung Kalian akan menjadi orang yang merdeka Yang sukses Jadi Kalau kita ingin memaknai kemerdekaan Adalah isilah dengan upaya-upaya Mengajak berbuat baik Dan mencegah berbuat muka Konteksnya Tidak hanya langsung ceramah Tetapi konteksnya adalah Bagaimana Segala upaya Memperbaiki kualitas bangsa Memperbaiki pendidikan Memperbaiki ekonomi Memperbaiki lingkungan Memperbaiki sumber daya alam Mengoptimalkan sumber daya alam Itu semua adalah bagian-bagian dari Amal ma'ruf nahi muka Makna ini penting dipahami Boleh kita semua Agar apa? Agar kerja-kerja bersama kita Dalam memaknai kemerdekaan ini Betul-betul punya daya ubah kepada bangsa ini Aksi-aksi positif kita Di dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ini Bisa kita lakukan sesuai dengan Talenta kita masing-masing Bidang keahlian kita masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pada masing-masing orang Talenta-talenta Bakat-bakat Keahlian-keahlian Dimana kalau kita tekuni bidang itu Maka akan timbul profesionalisme diantara kita ini Begitu banyak sekarang Ragam bidang pekerjaan Yang kita semua bisa lakukan Tapi kerjakan dengan sebaik-baiknya Dan semua itu Akan berkontribusi bagi bangsa Perguruan Islam Rado Tulu Janah Yang memang menekuni bidang pendidikan Ingin memaknai kemerdekaan ini Dengan cara bagaimana Menolah pendidikan ini sebaik-baik Kami di Perguruan Islam Rado Tulu Janah Misalnya Oleh Allah dititipi Keahlian Untuk bagaimana mengembangkan Sekolah Islam Maka kami berusaha Menyelenggarakan berlidikan Mulai dari prasekolah SD SNP SMA Kami ingin Sekolah-sekolah ini prima Berkualitas Bisa meluluskan anak-anak Yang berbudi dan berprestasi Anak-anak yang luhur budi Kaya prestasi Yang dengan begitu Maka ini sumbang sih Untuk bangsa Dan insya Allah Kalau kualitas anak-anak bangsa ini baik Maka kita akan Dihormati oleh bangsa-bangsa lain Sejajar dengan bangsa-bangsa Terhormat di seluruh dunia Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh